Ini real, real, dia tuh punya penyakit kanker, dia selalu terapi, nah selain terapi kayak mau gitu, dia tuh terapinya nonton video gue Dia langsung bilang, oh ini ya kai yang suka gandeng-gandeng ya kayak gitu, gue kayak, haa, iya pak, saya pak gitu kan udah, set, udah nih, udah, itu sekian detik You know, gue ditabuk dong sama pas pampras, tuh Eh, tisu dong, tisu, tisu bro, bro tisu, tisu Orang politik, cowok ngajakin lo cekin Kita mau goblok, gue Ajar, gue pengen, pengen gue tampol orang itu asli Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temen-temen semua, balik lagi bersama gue, Fasku Rusemi di Macan Nijalis Nah, temen-temen, hari ini gue kehadiran, capek ya Siapa lo bro, siapa lo bro Perkenaan, saya Resmon Inu Resmon, ini dia biasa dikenal dengan konten-kontennya yang gandeng orang random lah pokoknya, semua orang digandeng sama dia Dan yang menariknya orang-orang gak ada yang menolak loh Gue bingung jadi kenapa ini, dia pakai jampe-jampenya apa, ini gue mau gali semua sama dia Dan pernah gak dia gara-gara gandeng cewe orang Berapa kali gandeng cewe orang, bini orang, pernah digebungin apa enggak Gue mau tanya nih, gak perlu panjang lebar dulu ya Kita gali dari awal dulu bro Ternyata lo pegawai KAI bro ya Nanti kita bahas dulu soal KAI ya Tertahap Indonesia Pegawai BUMN ternyata dia Bro Gimana awal-awal lo mulai terjun di Memilih untuk menjadi pegawai BUMN Karir lo nih misalnya Karir gue ya Akhirnya lo menjadi influencer begini gitu Awalnya sih sebenernya gue memang udah main tiktok itu udah hampir setahun ya Ya tiktok itu kayak buat seru-seruan aja bang Jadi kayak mengisi waktu luang gue kosong Gue daripada BT ya kan bengong-bengong gitu kan Yaudah makan siang gue tiktokan gitu Jadi satu ketika gue lagi digambir Teman gue juga kan main tiktok juga ya Nah terus dia bilang gini Dul coba lo gandeng penumpang Belum ada kan BKI gandeng penumpang Gue tantang lo berani enggak Gue tuh tipikal orang yang kalau Oh iseng-isengan ditantang lo Ya betul Oke Gue tipikal orang tuh yang Oke gitu anjir gue ditantangnya Gue berani Gue gak mengabdir gue ganteng sih Oke Lo merasa diri lo ganteng? Enggak Enggak gitu Jadi suatu Suatu tantangan Oke Suatu tantangan Yang Oke nih Oke juga kontennya nih Terus gue bilang Tapi bayang gak nih Buat instansi kita nih gitu kan Buat perusahaan gitu Oke Di Gambir tuh? Di stasiun Gambir Yang nantang lo anak KI juga? Iya temen gue juga Satu tim lah gitu Oke Nah terus gue bilang Aman gak ya za? Gitu kan Gue sebutin aja ya Reza ya Aman gak ya za? Aman aman Dia bilang gitu Tapi caranya gimana? Gue ngambilnya dari sisi jauh Gitu kan Sisi jauh tuh diambil yaudah Si Anak kuliah ini tuh Dua orang Pasti lu pernah scroll Yang gue digambir Itu lagi kayak Bingung sebenernya tuh bingung Iya kan muka aja keliatan tuh Ini keliatan natural banget kan lu Nah Itu Tapi gue kayak Ini bisa dapet gak ya? Gitu jam Tapi memang dari awal lu di Gua videoin gitu katanya? Iya Atau memang lu niat gandeng aja Tanpa di videoin? Pas disurunya? Engga Si temen gue itu Gua videoin Tapi gua ngumpet videonya Oke Tapi lu jalannya lurus aja ya Gitu ya Nah Terus gue bilang Aman gak nih? Gitu kan Jangan sampe kasus nih Gitu kan Udah Secara apa gua BWBN? Iya dong Pake baju dinas lagi kan lu Gua kalo ditimpuk Masa kan lumayan bos Gitu kan Iya 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 Suka ngadi-ngadi emang tuh Terus Udah Oke Gua udah gemeter kan Gemeter Gua kayak mau maju Mundur Maju Mundur Ah Udah lah satu pertantangan Bismillah Pertama tuh anak kuliahan Ya kan Ya gitu Lu cari yang cakep juga Eh gak itu biasa aja Biasa aja yang pertama itu ya Lu mah bodysaming sih orangnya Oke terus 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 Udah kan Udah tuh Ah Maju gak Maju gak Maju gak ya Ya udah lah Bismillah lah Konten Gandeng tuh Bengong Dapet eksperisinya di jalan bengong 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 Gitu kan Dapet tuh sekali Oke Tapi after gandeng Konten itu Gua selalu bilang Mohon maaf ya Ini konten buat di Fitaku Setuju gak untuk Kalo aku upload Upload boleh gak Ya boleh Lu tanya dulu ya Gue tanya dulu dong Gue tidak mau embel-embel Ketika itu viral Terus malah jadi masalah bumerang Buat diri gue sendiri Jutaan lo nonton bro Setiap lu gandeng orang Ya kan Bahkan konten gandeng doang Kurang ajar Jutaan Orang pusing-pusing Pikirin konten apa gitu kan Itu rasanya kalo netizen Kalo dikumpulin Itu gue takut banget Takut banget Itu batu melayang gitu Terus Udah kan Udah gitu Udah tuh Selalu gue unjukin Hasil review Dari video itu Ini loh nanti di slow motion Gini-gini Setuju gak gitu Ya udah Kak Setuju gak apa-apa Tapi aku untung pake masker Dia bilang gitu Untung dia pake masker gitu kan Kalo gak pake masker Malu Kak gitu Gue upload tuh Upload ke TikTok Gue edit Editnya sebenernya tuh Kontennya standar ya Bang Iya Konten standar Tapi kita ngambil tuh Dari segi Komedi Kalo gue gitu kan Dengan keluguan orang yang bingung gitu kan Itu kan menarik sih Ini siapa anjir Yang gue gapok Tapi rame gitu kan Iya Kalo cewe kan kadang Lo kan secara sosok lo tinggi gitu kan Tampang begini kan Cewe Sekalian gandeng beneran deh gitu kan Ada sih Ada Oke ntar dulu pasti Itu ntar dulu Nah terus Udah kan Gue tunjukin Dia setuju oke Gue upload Gue langsung upload tuh Upload Gak apa Per 30 menit itu 1M Per 30 menit langsung sejuta yang nonton Iya Itu follower lo masih Masih nol tuh ya Nggak followers gue itu Terakhir konten gandeng itu masih 150an 150an 150 Ribu Ribu Oh udah 150 ribu Tapi lo udah gandeng-gandengan Itu belum Enggak yang pertama kali tuh 150 ribu tuh lo main apa aja 150 ribu itu sebelum konten gandeng itu viral Sebelum itu ya biasa Pake baju KAI Yang cuman Lip Sync gitu doang lo Yang seru-seruan Yang kocak-kocak gitu kan Oke Yang kayak alay-alay gini Iya Kayak gitu Nah Yang sok-sok ganteng gitu lah Lo jual kegantengan lo gitu ya Tapi nggak alay joget-joget ya Nah terus Gue kayak Aduh sayang banget nih Gue pengen suatu Punya Personal branding gue tuh Mau menciptakan ke gue sendiri gitu Gue belajar tuh dari situ Eh ketemu nih konten gandeng gitu Ketemu yang dari segi komedinya Jadi Kebentuk sendiri Ya Personal branding gue Dari temen gue ini Makanya Gue kayak Oke ini personal branding gue udah ketemu nih Gue kontennya simple Tapi ngena Lucu Malah Kalau misalkan gue nggak upload-uploadnya ya Itu orang selalu nagih Lagi dong Lagi dong Lagi dong Lagi-lagi mikirin Gue juga capek Konten mulu Gue kerja juga gitu ya Gue kerja juga Nah terus Udah kan Viral tuh Makin viral Eh Udah penumpang nih Gue gandeng Yang Penggoy kebersihan Gue gandeng tuh Juga itu nggak bilang Oke Gue gandeng aja Oke Dia bonggong Naik Viral lagi pak 1,7M Oke Oh berarti personal branding gue udah disini nih gitu kan Iya 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 Dari keviralan itu gue nggak Ini ya Nggak munafik ya Gue manfaatin dong Yaudah berarti emang personal branding gue disini gitu kan Yaudah Gue terusin 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 sampai akhirnya ya itu bisa gandeng artis kayak gitu gitu Hmm Hmm Jadi seru sih Jadi Ada serunya ada sakitnya juga ya Hmm Sakitnya ketika kita netizen tuh memandang kita sebelah mata Oke Rasa pengen buat nyimpuk lu buat netizen lu Oke Baik-baik lu punya mulut Iya 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 Kesel gue kadang-kadang Itu bro Komentar-komentarnya kan beranekan lagi Hmm Hmm Lu tanggepin tuh Kalo gue nanggepinnya Ada yang mengujat juga ada yang memuji ada gitu kan Kemarin-kemarin gue diemin sih Hmm Gue diemin Yaudah lah ya netizen gitu kan Kita Cemplung di dunia konten kreator Mau nggak mau Lu harus menerima Ya Masukan kritik dan saran gitu kan Dari segi positif ataupun dari segi negatif gitu Terus gue diemin Ah bodoh amat Gue selalu bahas yang positif Positif tuh dalam arti ya Dia wah seru gitu Tapi uniknya gini lho bang Hmm Ada salah satu penonton gue Itu dari Semarang ya Ini real Real Dia tuh Punya penyakit kanker Dia selalu terapi Hmm Nah Selain terapi kayak dia kayak mau gitu Dia tuh terapinya nonton video gue Ini sumpah ini gue teraruh bang Hmm Dia bisa menaikkan imun dia ketika dia nonton video gue Oh iya? Dia selalu scroll Ada Gue pernah ketemu sama orangnya di Semarang Oke Seneng dong Dia seneng Nah gue selalu tuh kayak Gue tuh selalu ceritakan nyokap gue Mah Konten ini tuh Ada salah satu penonton Dia punya penyakit kanker Gue bilang kayak gitu Nah Dia tuh Selain terapi Kemoterapi Dia tuh terapinya tuh imunnya itu melalui video gue Gue liat Kata nyokap gue Oh iya? Iya Dan dia di Semarang Nah pas gue ke Semarang gue ketemu sama orang itu Dan dia happy Hmm Dia happy Ya pasti lah Nah Ketemu fans Yang dia suka Gue kayak disini Oh Oke ini gue terusin aja Ini satu ibadah buat gue buat orang seneng dong Iya Terserah orang mau nganggap Ini Apa namanya Pelecehan seksual Atau apa Berkedot konten gitu kan Ini bodo amat Menurut gue bukan pelecehan ini malah Tapi ada aja bang Orang yang iseng kayak Pasang Pelecehan seksual Berkedot konten Itu Ah enggak ah Pelecehan dimananya Makanya Gue gak liatin di pelecehan Nah Ada yang bilang Itu cara nariknya gimana sih triknya Oke Iya kan Kalo pelecehan-pelecehan yang tiba-tiba Itu orang itu peluk Cium Nah itu bro mungkin pelecehan Iya kalo lu gandeng ya Bagi gesek-gesek ya iya gitu Kalo gue kan gandengnya juga gak betot ya gitu Kayak gak narik gitu kan Gue selalu kayak Pelan terus senyum Kayak gitu Jadi kayak membuat orang tuh Kita ngambil tuh ya sekian detik aja Sepuluh sampai lima belas detik itu udah dapet banget sih Ekspresi Nah lu itu ketiap ini ya Tiap menggandeng itu bro Ada yang bini orang lu gandeng Ada pacar orang lu gandeng gitu kan Depan lakinya Depan ininya gitu kan Bahkan laki juga Lu pernah gak dapet pengalaman yang Orang itu marah sama lu Gara-gara Ya apa-apaan nih orang Bini gue digandeng misalnya gitu Hmm Gak sih gak pernah Gimana kok bisa gak pernah gitu gimana Ya itu Jangan-jangan bini-bininya juga demen juga sama lu Lu gandeng lu kalo jadi orang lu Buka dipipukkan sama gue Ini menarik ya perlu Pasti kan pertanyaan penonton Ya walaupun memang itu beberapa detik aja Tapi kan konten itu sangat dramatisir Lu dramatisir lah Lu dramatisir slow motion Dari beberapa detik gitu kan Ini pasti Orang berpikirnya bukan di konten itu Apa yang terjadi sebelum ini Apa yang terjadi setelah ini Oke Gimana Nah Yang terjadinya itu Kalo untuk gandeng-gandeng itu Gak sih Gak ada yang sampe marah gimana Gue selalu Ya itu After gue konten gue selalu bilang Ini gue kan gak pernah pake masker Gue selalu kebuka Pertama-tama iya pake masker Cuman karena ada yang mengikuti Ya kan Ah udah lah gue buka jati diri Toh lu jelek Mau Mau jelek mau cakep Lu mau syukuri apa yang dikasih Gue buka masker Oke Iya kan Gue menciptakan personal branding gue nih Oke Lu berasa lebih ganteng pake masker apa enggak? Ya kayak gini Karena ngap pak Engap Lu udah capek konten Tapi muka lu gak keliatan nih Iya 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 Hidup lu penuh topeng jadinya Kepalsuan Iya 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 Kayak janji-janji Gak mau ah gak mau bahas Janji apa? Kayungan lu Eh hujannya udah selesai Oh kamera panas Oh kamera panas Iya 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 Oke Nah terus akhirnya Pernah Tapi pernah ada gak yang Akhirnya kesel Gak boleh di upload gitu Gak Gak pernah Gak pernah Gak pernah Karena gue selalu ngasih reviewnya Mas mba ini ya Nanti Kan kalo kita pake handphone itu kan selalu kayak Nunjukin ya Slow motion gitu ya Iya Kayak Ini loh nanti kayak gini Boleh gak? Oh iya mas gak apa-apa boleh Contoh yang sebelumnya gitu Contoh sebelumnya Sebelum gue upload ya Kayak gitu Oke 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 gak apa-apa Masalah ya iya 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 Bener ya iya Sampai ada yang viral pun ada yang Ada yang komen ke gue gini Buset Udah diserbu aja nih sama netizen Gitu kan Udah rame aja nih disini Oke Itu sebenernya dia yang gue gandeng Oh Jadi nyampe ke FJP nya dia Oke Kayak gitu Tanpa dia tau dulu Tanpa dia tau Karena gue selalu upload itu Ya gak langsung Langsung upload gitu gak Jedah berapa hari Oke Oke Biar semuanya meredam dulu Baru gue upload Tinggi Iya 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 Sampai ke FJP dia Iya 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 Dan menarik juga ya Lu pernah gandeng Ini lucu nih Ini kan pegawai BUMN ya bro Dia menterinya digandeng Gue Bang Erick ya Erick Thawir ya Lu gandeng Pas dia lagi wawancara itu bro Itu lucu tuh Gue bilang Enggak nih Kalo buat apa ya Buat seorang influencer mungkin itu biasa Apa namanya Tidak ada ketakutan Dan tidak ada batas lah kan Lu kan pegawai BUMN nih Anak baru lah istilahnya kan Masih muda lu gitu Anak bau kencur Istilahnya Kencing aja belum lurus gitu ya Karyawan BUMN ini Lu ngegandeng direksi aja Lu pasti Mikirnya seribu persen gitu kan Iya Mikirnya gak tau deh berapa kali lu mikir Ini menteri lu gandeng Menteri BUMN nya Gimana kita ceritanya Lucu sih Lagi wawancara lah gitu Ini lu kurang ngajar nih Ini lucu Ini emang temen gue brengsek Iya kan Lagi Launching Salah satu Bukunya Pak Erick Thawir Halo pak Semoga bapak nonton video ini ya pak ya Apa Apa Pak Menteri juga Orangnya Gini 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 Nah Itu yang gue salutin dari Pak Menteri bang Itu gue salutin Seorang menteri Lucu banget liat dia Bukan Ya sekarang pegawai BUMN kan lain Iya Eh banyak Bukan lain Banyak tuh BUMN lain Dia kan gak kenal juga Iya lah Iya lah Jauh lah Jauh lah Grade nya kan jauh tuh Kalo di Apa namanya di kerajaan itu kan Jauh banget Lu bener dong Iya gak Sama direksi aja lu jauh kan Jauh Gitu loh Terus kayak Dia tuh launching buku kan Dia nerbitin buku dia Terus Di salah satu Pokoknya di JCC Terus Kebetulan gue ada disitu Anak awal bos gue gitu kan Terus Udah tuh Temen gue bagian humas Ganding Erick dong Please ganding Erick dong Gitu kan Jadi gue kayak gandeng tuh kayak Aduh gandeng gak ya Aduh Lu panik Gua panik gitu kan Gua panik gitu Gua harus ke siapa gitu kan Aduh dong kak Aduh biar Biar kita tuh Maksudnya Satu Lebih meledak lagi Gitu loh Artis aja gitu Ini tanpa persetujuan Yes Bang Erick ya Iya Bang Erick dia belum ada persetujuan Belum Jadi dia bilang Ganding gak ya Ganding gak ya Itu kejadiannya tuh cepet banget Oke Cepet banget gitu Lagi ramai lagi wawancara Lagi wawancara kan Kita ngajar lagi Oke ya Ini gandeng gak ya Dapet aja di momentumnya viral Kan itu panu media kan Pasti kan media jadi pada bingung juga tuh disitu kan wartawan kan Nah gitu Tantangan ya Lu tau gue gandeng Pak Erick Itu dengkul gue gemeter Iya 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 Tapi dapet sih dapet Gue bilang gini Gue jalan gak Gue bilang Gue sampe ke temen gue Anjing lu ya Tantangin gue kayak gini Tapi gue ya itu tipikal orang yang kalo kasih tantangan Ya anjir masa kayak gini aja gue gak bisa sih Gitu kan Ya Boleh juga nih gitu Tapi gue mikir Cara gandengnya gimana ya Cara gandengnya gitu kan Aduh Dari sisi mana ya Aduh ke kanan Wah media banyak banget nih kan Ketutup nih Terus gue sampe kayak Lu kesana Lu kesana Seperti kayak gitu kan Kodo-kodo Banyak nih di belakang nih Iya 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 Pengawal-pengawalnya lah ya Udah siap Gue selip-selip sini aja Taunya dia kan gue pake baju KAI itu Humas Ya kan Karena temen gue juga Ada megang kamera Tanya humas gitu Mau wawancara gitu Oh dia pikir Mungkin lu yang menghalangi Dia bilang gak wawancara gitu Betul Gue kayak Wah ada handphone gue nih Pura-pura gue mau wawancara nih Pak Erick nih Ya kan gitu kan Gitu Pura-pura nempel aja gitu kan Terus kayak Aduh Ini gandengnya gimana Anjir kalo gue digaplok sama Pas pampresnya kan Lu selesai dipecat langsung ntar Selesai cuy Kalo Kalo Menteri kesel ya Kalo Menteri gak terima Iya itu dia Lu pencat lu langsung lu Bener Selesai karir lu Sayang ayo Pak Erick Terus kayak Gue kayak Aduh Bismillah Bismillah Itu gue gandeng tuh Sampai tangan gue gemeter gini Sut Pak Erick bongong Oh ini kayak yang suka gandeng-gandeng ya Oh ada Itu dia tau Dia tau Dia tau lu ternyata Pak Erick Pak Erick itu nonton video saya Terharu sekali Saya terharu pak Bapak nonton video saya Konten saya Dia langsung bilang Oh ini ya kai yang suka gandeng-gandeng ya Kayak gitu Gue kayak Hah iya pak Saya pak Gitu kan udah Sudah Sudah Itu sekian detik You know Gue ditabuk dong Sama pas pampres Bu Udah 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 Oke udah selesai Selesai gue mundur pelanhan Gue balik Iya Tapi dia tau konten itu Okay After itu Dia kayak Gue langsung ke Salah satu orang kayak Maaf ya tadi konten Mas tadi dikebuk ya maaf ya Gitu tetep kok Kata pengawalnya Kata pengawalnya minta maaf Iya Minta maaf Karena Sama-sama pegawai BUMN Gitu Jadi ya salah Itu sih sebagai tugas ya Mengamankan Ya gak salah juga Tapi itu kan baru seorang Erick Thohir nih Iya Menteri BUMN Lu berani gak lu kalau gandeng Menteri Pertahanan lu Pak Perbowo Yang ngawal kan beda tuh Pak Kayaknya saya pulangan Ntar gak jalan Jalan jongkok kayaknya saya Iya Suka gak ada-ada aja nih Tapi Kalau Menteri BUMN kan Boleh sih Pak Pak Perbowo Boleh sih Pak kita bersilaturahmi Sapa tau Bisa kata sama gue Pak Perbowo kan nih terlihatnya kan Ini kan Wah Jangankan Buat gandeng Pak Laki gitu kan Laki kan Ngelihatnya aja gue udah takut Pak Apalagi mau gandeng Iya Kepala gue di bawah kayaknya Gini koprol ya Belum masuk lo udah ditahan pengawal Langsung tuh begini Aduh Tapi kan lo Orangnya kan tinggi Jadi kan orang ngeliat lo kan jadi Jadi sosok perhatian Karena lebih tinggi kan Gue liat waktu itu kan Oh dia lebih tinggi di temen-temen yang lain Jadinya Tapi itu menarik banget Tapi gak apa-apa di upload sama Pak Menteri gak apa-apa Tapi gue itu izin Oke Boleh sama dia boleh di upload Ke tim kreatornya kan Gue tetap mau hubungi Karena After itu gue cuman gandeng Nganterin Pak Erick itu Sampai mobil Oke Ya Sampai mobil Terus udah gitu pulang Mbak izin saya dari KAI Yang konten ganding-ganding Oh masnya gitu Oh masnya maaf Tadi Pengawalnya bapak reflect gitu Terus panggil Mas pap ya Gitu kan Saya gak tau Dia bilang gitu Bro lo kan Nih nih ya Lo kan di KAI nih Gue mungkin ada perlu gue nanya-nanya juga sedikit banyak sama lo ya Karena gue udah lama juga gak naik kereta kan bro Dulu sih kuliah gue masih sering naik kereta Kan kampus gue di Wul di UI kan Dia ada stasiun UI tuh Sama stasiun Pondok Cina Biasanya gue naik kereta disitu Sekarang Kalo dulu tuh gue ngerasain naik kereta tuh ya Lo bener-bener harus siap-siap apa ya Taruh tas di depan gitu kan Bener-bener harus jaga sekuritasnya kita yang Harus yang double-double digit lah gitu lo Yang lo Yang lo Rasakan sekarang Perkembangan kereta api gimana Indonesia? Ini dulu Gue tuh Memandang pegawai kereta api tuh Ih gak mau gue kerja di kereta api Walahi Gue Sempet Itu Gue Tahun 2015 Gue lagi liburan mau ke Malang Itu masih Maksudnya yang gak sebagus sekarang ya Tapi Kayak Ih gue mau gue mah kerja di kereta api Capek kayak gitu Pikiran gue mau kerja di kantor Dulu lo Masih zaman-zaman kita anak kuliahan ya Tau lah ya anak kuliahan yang gengsinya gede Segimana Kuliah dimana lo? Hah? Kuliah dimana dulu lo? Kuliah di Bung Karno pak OBK OBK Oke Nah terus Udah tuh Gue gak mau kerja di kereta api Begitu gue lulus kuliah Gue ngamar lah Di salah satu anak perusahaan KAI PT RSK Multiusaha Pramugara Gue ngelamar Eh keterima nih Oh lo ngelamar sebagai pramugara awalnya Ya Keterima karena Enggak kenapa di kereta Kan orang misalnya pramugara ya ke pesawat gitu kan Ya itu dia pak Lo gak coba di Garuda gitu misalnya Gak boleh juga sama nyokap gue Oh Jadi nyokap gue Terserah lo mau kerja api ya Terserah ya Yang penting lo kerja di darat Oke Istilahnya lo mati Ada jasadnya nih Kalo lo kerja di sono ya Gak tau Gitu kan Oke Itu sih kalo nyokap gue Ya gue kan lebih kayak Oh doa Restu ibu itu paling penting dong Gitu kan buat karir kita Dua tuh Ya apa jadi perkembangan KAI itu sekarang gimana menurut lo? Keren sih Apa yang kerennya? Keren tuh fasilitasnya Terus dia selalu mau Memajukan inovasi-inovasi terbaru Contohnya Contohnya Apa karena Sekarang ada kereta sancak ini Jangan mentang-mentang lo KAI Lo influencernya kan Enggak dong Gue orangnya Netral Oke Objektif lah objektif Objektif lah Nah sekarang ada kereta milenial Oke ada kereta milenial? Ada Apa itu Udo? Kereta sancaka milenial Enggak maksudnya kereta milenial itu apa? Jadi si pelayannya itu Dari pramugaranya Dia berpakaian milenial Sporty Emang pakaian milenial itu apa sih? Gue kadang-kadang bingung ya Orang-orang Rata-rata sekarang tuh banyak yang Demam milenial ya? Lebih fresh aja Tampilannya tuh lebih fresh gitu Oke Jadi kalo misalnya kereta reguler itu Dia pakai kan seragam Pramugara-pramugari Kereta yang mudah Iya Kita lihat ya Kalo sekarang dia kayak pake Sweeter Lebih berwarna gitu Lebih fresh penampilan itu Oke oke Terus dari Makan-makanannya gitu Juga Dia targetnya untuk menarik Apa penumpang-penumpang milenial? Salah satunya dia Menarik Orang pecinta kereta sih Gitu loh Pecinta kereta lebih kayak Kita tuh gini loh Kita hidup di jaman yang Kita harus maju terus ke depan Hmm Jadi kita harus mengembangkan Oh iya bisnis kita lebih maju Misalnya nih ya Programnya apa lagi ya gitu Kita kan gak mungkin dong Stuck di situ aja kan Tapi sekarang tuh programnya Ya itu Bagus sekarang Tapi emang kalo gue pribadi Ya gue tuh Lebih suka naik kereta loh Dibanding naik mobil Karena naik kereta tuh Gue masih bisa berdiri Jalan-jalan gitu Gue capek kalo duduk lama tuh kan capek bro Itu berapa? Eh sorry Itu perjalanan kemana? Iya Enggak kalo dibilang suka ya Dibanding perjalanan jauh Dibanding naik mobil Atau pilih naik kereta Gue lebih suka naik kereta Itu dia Orang kan plus minus Orang bilang Ada kalo naik mobil Lu bisa turun-turun Ya kan Lu udah pernah ngerasain belum? Kereta yang dinaikin R1 Belum Naik dong Kenapa? Bedanya apa? Beda fasilitasnya Oke Karena dia lebih VIP Oke Dia Kereta apa tuh bro? Ada kereta Chris Ada kereta Jawa Ada kereta inspeksi Yang biasa direksi untuk lintas Itu juga bisa digunain untuk Umum Masyarakat kalo mau nyobain Oh oke Mahal katanya? Kalau harga saya gak tau pak berapa Saya takut salah sebut Oke 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 Itu lebih Kalo emang lu mau Misalkan Lu mau ngajak tim-tim Lu nebang Satu gerbong sewa gitu Bisa sewa per gerbong gitu ya? Bisa Itu menarik loh sebenernya gitu gitu tuh Itu bisa perjalanan dari Jakarta sampai ke Malang Oke Lu waktu itu Bu Sri Mulyani Naik itu Hmm Dari perjalanan dari Jakarta ke Semarang Iya 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 Menarik artis Anang udah pernah naik Raffi Ahmad udah pernah naik Ya gue tunggu undangannya lah Ntar dari KAI Mas Raffi Konten dong Oke oke Nah terus gini bro Lu sebagai Pegawai BUMN Pegawai KAI Itu kan Lu juga bisa disebut lu influencer gitu ya Cukup besar sekarang kai melihat itu gak? maksud gue kai apapun itu ya nam bicara intensitas bisnis kai ini kan bisnis nih bisnis negara yang memang juga butuh promosi dan lain-lain itu mereka pake influencer influencer untuk membantu promosinya dia atau kenapa gak misalnya pake lu atau atau memang jangan-jangan emang lu udah disetting kesitu siapin buat jadi influencernya kai gitu gue ya itu sih yang kebali lagi gue gak ada niatan untuk jadi influencer sebenernya gue cuman seneng-seneng aja hobi aja ngedit tanpa dibayar makai tanpa dibayar luar biasa nih loyalitasnya nih Pak Dirut Pak Dirut coba dilihat ini Pak Dirut ini harusnya kayak gini-gini diperhatiin gue tuh gini jadi gak terlalu ini aja gitu loh iya gue kayak gitu agak gerget sebenernya gitu sama I don't content gue selalu minta I don't konten gitu gue gak minta bayar kok gitu kita sama-sama yuk kita ya lu mau meningkatkan mau ningkatin inilah ya kayak kita rumah lu sendiri kan iya gitu sih oke ya gak ada salahnya kai itu kan bisnis iya memang ada promosi nah kalau ditanya kai itu gimana sih ketika lu viral gini ada gak sih misalkan gitu banyaknya orang yang ngomong kayak gitu gue selalu jawab sampai saat ini kai itu support gue sih tapi tetep kayak lu harus jaga eh etika karena gitu gue pun viral pun karena KAI ya bukan nama gue gitu gue bersyukur gue terima kasih banyak banget buat KAI karena gue viral pun karena KAI gitu loh ya itu jadi gue kayak menjaga nama baik kayak gitu tadi lu dari tadi bilang semua bagusnya aja soal KAI menurut lu ada hal yang kurang gak belum dan belum sekarang belum selesai dan belum dimenerin sama KAI yang perlu dimenerin lah kira-kira gitu kalau bagusnya doang berarti lu gak objektif juga dong kita tes uji nyalinya karyawan KAI berani gak dia mengkritik sendiri KAI untuk membangun kritik untuk membangun kebersihannya gimana kebersihannya Kak atau misalnya kebersihannya ya menurut gue ya itu standar ya standar kayak pelayanan gitu dan itu juga bagus beda sekarang udah beda? sekarang udah beda dulu tuh kalau kita masuk ke toilet itu kan selalu basah ya sekarang enggak jadi kalau after orang misalkan cuci tangan suka becek-becek itu langsung dilap dan itu kering karena ya itu yang kita jual adalah kenyamanan jadi kalau orang udah nyaman akan balik lagi kalau orang udah gak nyaman ya kayak kita misalkan makan ya gak nyaman nih banyak lalar apa segala macem bau gak akan balik lagi dong ya itu lo berapa lama sih bro? di KAI bro? kurang lebih 5 tahun udah apa gaya tetap? udah apa gaya tetap cepat ya anda ya? apakah anda itu lancarnya nih makanya dipercepat gitu gak? bukan kan sekarang pak baru pak influencernya oh baru ya kirain bapaknya menjurus banget pak gara-gara itu ya kan? misalnya pemmenteri udah kenal kan? tau aja lo nyatet kerja oke bro itu kan sosok yang lo terlihat di kamera iya seorang Resmond yang terlihat menjual ketampanannya menggandeng orang yang lo pikir orang gak bakal nolak gitu kan ya lo ganteng gitu kan bro lo gak gak ini kan gini bro jadi orang orang kalo yang gandeng sorry ya gandeng kurang juga cewek juga ih langsung gitu kan gandeng-ganeng gua gitu kan biasanya gitu kan tapi kan lo punya kelebihan lah kira-kira begitu ya dan jadi akhirnya orang-orang yang akhirnya gak ada menolak dan gak ada yang yang ngejudge lo bahkan bertingkah kasar lo kan gak ada gak ada sih nah di luar dari semua image yang lo buat ini sebenernya Resmond ini apa sih kayak gimana sih barang ini sebenernya Resmond seorang yang seperti apa Resmond Resmond ini sosok gue ya menilai dari gue Resmond ini orang sosok yang ya apa adanya gitu apa adanya ya apa adanya tapi belum berani kritikai tetep ya iya tetep gak berani pak lo mah oke 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 terus gua maklumin kok gua maklumin terus gua tuh ya orangnya yang welcome dengan orang gitu tapi ada sebagian orang tuh kayak kenal baru gue nih orang sombong padahal gak karena emang ekspresi kayaknya kayak yaudah gitu gua gak yang wah gitu kemisalkan nih tapi kalo misalkan satu ketemu orang kayak halo gua tuh orang tipikanya rame gua gak mau kalo misalkan nongkrong sama temen gua kayak orang yang lu sendiri menembunyi bete gitu gua gak apa-apa gua bisa menghibur orang tapi gua gak bisa menghibur diri gua sendiri gimana sih itu maksudnya ya ada ya karakter kayak gitu ya iya lu iya lu gak bisa menghibur diri tandanya lu gak punya hobi gitu ya maksudnya hobi ada ya bisa dong berarti lu hibur diri sendiri dengan lu lakuin hobi lu lah lah kalo menghibur kan kita bisa orang buat orang bercanda oke ya kan kalo hobi itu kayak kita bisa melakukan satu hal kayak lu main basket nih ah bosen udah bener gak tapi yang dibutuhkan adalah kita bisa ketawa bisa ceria gitu kita bisa nih gua bisa menyembunyikan masalah gue di depan temen-temen gue tapi gua bisa menghibur kayak gitu kayak gua bisa kayak yaudah jadi resmon sosok resmon yang ceria humble hmm hmm gua mau tanya satu bro sama lu bro ternyata lu udah pernah nikah ya ah banget sih udah udah pernah nikah udah pernah nikah sekarang gimana sekarang ya gini berapa tahun lu nikah bro baru 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 dari tahun 2020 2020 sekarang udah gak dari tahun berarti perjalanan nikah berapa lama setahun setahun aja setahun setengah pisah itu 2023 gak pisah itu 2023 oke eh 2023-2022 dan lu sudah punya anak gaffa namanya ya iya gaffa tangin dong soal gaffa jangan dong sedih lu sedih soal anak gaffa sosok gaffa itu salah satu apa ya di hidup gua tuh yang sangat berarti sih ini sebenernya udah pernah bahas sih di youtube pertama gue ya gue selalu ngakuin apa hal sesuatu hal apa aja tuh buat anak gua sih kayak gue misalkan banting tulang langsung kerja keras gitu kan eh buat anak gua sih sekuat apapun eh pasti kita jadi orang tua tuh kuat di depan anak di belakang pasti kita runtuh gitu ya kan ya gitu gue gak bisa kalo udah bahas anak 2 tahun ya gaffa ya gaffa sekarang tuh udah 1 ya mau 2 tahun mau 2 tahun ya siapa yang jagain sekarang sekarang ibu gue nyokap? lah istri lu? mantan sorry? ya sekarang kan dia udah kerja ya udah kontrak kontrak jadi ya kan udah gak mungkin satu rumah lagi jadi kalo misalkan dia libur kerja dia main kerumah main sama anak tetep dong gue tidak memutuskan tali cerotermi tetep lo jaga itu? tetep gue jaga boleh gak gue tau bro kenapa sih lo bro? divorce-nya? kok sebentar banget apa? gara-gara lo viral ini dan.. ini sebelum viral sih jadi.. oh sedih gue kalo udah bahas gitu jadi tuh kayak apa ya gini orang kalo misalkan bilang kita menikah itu harus mengenal satu sama lain itu lebih lama gue sih gak pacaran jadi.. instan lah gitu instan dalam arti udah gue capek udah pacar-pacaran gitu kalo lo mau sama gue udah nikah ya beda prinsip sih untuk.. untuk berusaha untuk menyatukan prinsip itu udah tapi tetep gak bisa soal ekonomi atau gimana? kalo faktor ekonomi ini.. dia sih.. enggak sih enggak begitu karena.. apa ya sering ribut aja lebih ke.. cemburuan tapi ya.. capek dong orang kalo udah kerja dicemburin terus oke jadi kayak.. yaudah lah menemukan lo selingkuh kali gak? oh.. gak ada gue suruh gue tuh orang paling sayang sama orang tua gue ibu gue iya orang tua lo ibu lo iya masa selingkuh sama orang tua? ih beneran gak selingkuh sama orang lain lah enggak gue tuh lebih gak kan udah selesai juga nih bro udah gak lagi kan? iya gitu ini gue jujur bener oke gue kalo untuk orang tiga gak ada oke tidak ada sekali sama satupun orang tiga belum ada ah gak ada oh gak ada? dia pun juga gak ada oke tapi memang karena dia keras gue keras ya sudah divorce akhirnya ha? divorce akhirnya ya akhirnya divorce tanggapan keluarga gimana? iya kalo tanggapan keluarga pernikahan baru semur jagung lo istilahnya kan? iya kalo orang tua pasti kecewa ya kalo buat nyokap gue ya buat keluarga ya gue minta maaf ya bang gitu mungkin satu jalan yang menurut gue tuh ya mencorein nama keluarga gitu karena emang keluarga gue gak ada yang divorce gitu cuman gue tau gitu kalo siapa sih gini orang tuh gak ada yang mau lu cerai gitu gak ada orang yang mau tapi kita gak tau permasalahan dalamnya tuh seperti apa gue ngambil langkah ini tuh sungguh berat gitu kalo untuk trauma gue dalam pernikahan ada gitu sekarang kalo lu sampe trauma iya lu belum mau nikah lagi gitu belum belum ada rasa mau nikah lagi jadi gue kayak oke nih gue menjalani nih udah lah capek gue untuk nikah lah gue udah dana udah gue fokus aja kerja untuk mana kalo untuk nikah lagi gak mau? belum bukan gak mau belum ada keinginan trauma trauma seberapa traumanya emang apa ya masalah yang kok terjadi itu malu ya gini loh orang ketiga gak ada orang cuma sekedar perbedaan prinsip kan tanahnya menikah dengan orang lain mungkin bisa jadi itu jadi lebih baik gitu kan misalnya ya itu kan dari garis takdir ya maksud gue dengan perceraian itu segitu traumanya apa yang bikin lu trauma? yang bikin gua trauma ya ngeliat anak sih ngeliat anak? ngeliat anak jadi kayak gue tuh sampe sekarang tuh masih kayak mencoba untuk gimana ya kalo anak gue udah gede gitu nih anak gue sekarang tuh kayak kayaknya ada rahasia yang disimpan ya sama dia ini yang dia belum berani bicara nih kalo untuk permasalahan gak mungkin gue bongkar ya tapi satu hal ini gue lurusin tidak ada orang ketiga tapi emang dia keras dan gue keras jadi gue sampe kayak mau menyiapkan untuk kedepan anak gue kayak sekarang ikut gue kalo misalkan sekolah anak ngeliat orang tuanya akur itu kayak itu kayak rasa gue tuh kayak aduh gue tuh bisa ngerasain gitu sampe detik ini gue masih memikirkan itu gue gak bisa ngeliat anak gue tuh kayak cuman ini bengong gitu kalo kakak gue main pergi jangan sama suaminya full gue pergi cuman sama gue sama anak gue sama ibu gue itu kan pasti kan ada rasa satu kebedaan beda gitu ini masih belum mengerti nih gimana kalo udah beduh itu yang kayak aduh gue harus kuat buatin gue jadi lo ngerasa bersalah banget sama Gafa iya ibu tuh bilang sama Gafa iya Gafa maafin Didi ya apa itu kak mungkin kalo misalkan keputusan Didi kayak gini tuh gak ada sih semua anak tuh kayak mau gitu kalo dibilang egois orang tua egois ya tapi kalo di jalanin terus malah jadi toxic pak gak bisa gak bisa kayak gue gak mau yang sabar 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 tapi ujung-ujungnya akan bisa juga malah anak semakin besar gitu gua kayak gua kayak gua pernah cerita tentang anak gue di konten gue maafin Didi kalo misalkan udah buat Gafa tidak menemukan keluarga yang lengkap tapi gimana pun ya Gafa itu itu tetep di hati gue tetep gue nomor satu prioritasnya bro eh tisu dong tisu tisu bro bro tisu tisu gue tuh malah gak bisa kalo udah bahas anak iya 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 gak paham gue merasakan bicara anak ini ya sorry ya jangan pake mic sorry bro tapi gak bisa gue kalo udah bahas anak nah ya memang kita semua ya mungkin ya kalo gue pribadi akhirnya memahami bagaimana orang tua tuh bisa sayang sama kita rasanya sih kayak gimana sih setelah anak gue lahir setelah anak gue lahir gue tau kan kita cuma tau biasanya orang tua tuh sayang sama kita tapi kan kita gak tau bro sebagai anak seperti apa sih rasanya sayang orang tua sama anak setelah anak lahir oh ini tuh bro rasanya orang tua sayang sama kita ngerti ya maksud gue ya ah ngerti kan gak bisa dijelasin sama kata kata men gue jujur aja gue tuh orang yang kurang suka penjelasan kata kata gue lebih suka hal yang konkret di saat anak gue lahir gue main sama anak gue ini tuh rasanya orang tua sayang sama gue kayak gimana paham? paham maksud gue ya nah kalo dari segala macam pengalaman lo itu akhirnya lo memutuskan untuk bercerai menyesal gak lo bro akhirnya apa yang lo sesalin kalo lo boleh mengulang lagi ya gue tip gue tuh tipikal orang yang tidak pernah menyesal ya apapun yang gue ambil keputusan ya sudah jalan mau itu ada rasa sesal ya dong lo ngambil keputusan konsekuensinya lo ke depan tau ya lo gak bisa gak bisa protes ditarik ulur pun juga gak bisa udah lo jalani aja lo nikmati keputusan sampai saat ini gue ya udah gue menjalani aja ngikutin alur ya gue tetep hubungan baik sama mantan istri gue gue tetep berjuang buat anak gue gitu dan gue tetep mempersiapkan suatu saat anak gue bakal bertanya didi didi kok didi udah gak ada gak sama mami lagi gitu kayak gue itu udah udah mempersiapkan itu semua gitu kayak gue harus bisa menjelaskan apa penjelasan ntar iya gue harus bisa menjelaskan kalo dia nanya nanti kalo dia nanya misalkan didi kenapa didi udah gak sama mami lagi misalnya gitu gue harus bisa menjelaskan iya karena didi masih sama mami kok masih sama mami didi masih ada gafa sama didi sama mami masih ada selalu buat gafa gitu tapi cuma beda tempat tinggal aja ya gimana kalo ntar maminya udah nikah lagi gak bisa lagi dong bro untuk lebih sering-sering dateng ke rumah lu ya itu kan urusan maminya memperkenalkan kalo gue kan urusan gue untuk menjelaskan ketika gue ditanya kenapa didi udah gak sama mami lagi suatu saat nanti itu gue bakal menjelaskan kenapa sih didi pisah sama mami? apa alasan lu ntar kalo itu itu dia bakal tau dengan sendiri semakin dia besar dia bakal tau dan gue udah komitmen sama antara istri gue kalo misalkan kita ngumpul ya udah ngumpul aja jalan biasanya ketemu di rumah pun ya biasa aja dia masih sering ke rumah gue nengokin anak gue bahkan sampe nginep tapi guenya lagi diner kan liburan tuh gak bareng ya gitu liburan tuh dia hari-hari biasa kalo gue satu minggu dia masih main sama anak gue masih dateng ke celincing ya dateng anak periuk nih pak jangan gitu anak celincing ada yang hebat lu iya Pak Syaroni ya kan gue gak bilang celincing gak bagus maksud gue kan periuk nih kan terlihatnya sangar gitu kan bener ternyata menangis juga bisa gitu bener orang periuk tuh selalu diintimidasi jangan macem-macem lu anak periuk senggol bacok gak dong bukti anak periuk tuh dah sukses Pakiquer Mas Syaroni undang saya dong pak iiiiiiah bener gak sih bener ya banyak lah dari periuk yang akhirnya naik banyak didaraara Arafah ada Marcel iiiiah kan banyak orang periuk iyiah orang pelabuhan situ le ke pelabuhan wajar kan lu di daerahnya Dan ku päe tapi kalo aku pulang malem agak-agak takut sih di lu kan anak situ kau mah kok lu takut juga gimana sih eh takut lah lu kan tanak situ tuh ya kalau lu dibegal dibegal lu gua naksiin nih Bang lu gila lu belum ngomong jadi Oh kita duduan hahaha kayaknya sekarang udah nggak ada lah Bro dengan sih lebih berbeda-lebih tertib sekarang ya begal-begalan begitu-begituan berkurang ya kayaknya atau masih ada nggak sih begal-begalan itu sekarang udah nggak ada sih udah jarang lah ya jarang sekarang udah aman karena handphone sekarang semua bisa jadi wartawan orang semua manusia bisa jadi wartawan minimal orang waktu itu hape gua hilang aja gua posting tiktok rame mampus lu yang maling lu muka lu mau taruh dimane lu makan tuh handphone cuma harga 2 juta tapi muka lu taruh dimane kesel gue iyeh lu cek ya resmen nih biasa selama ini kan gue goblok banget tuh maling lu bayangin di fotokopi jadi melencong kan nggak apa-apa lah ya di perah muka gua lagi ngeprin bahannya dadah hape gua lagi video kalau manak gue gue sengaja taruh hape itu aman dong kanan kiri atas CCTV gobloknya itu maling eh dateng cukup ambil ngeliat CCTV lu posting muka lu kesebar mampus oke lu posting gue posting tiktok yang ngeliatnya 500.000 orang identitas lu juga di gue makan tuh udah dapet udah dapet internetnya udah nggak nggak dikit nggak lo laporin gue laporin sih oke tapi jangan bahas di sini kan masalah enggak kenapa masalah ya orang lu dimalingin kok bukan lu yang maling gimana ikhlasin aja mas harganya cuma 2 juta kan laporan pengeluaran lebih dari 2 juta rugi di gue udah gue kerasin aja sebenernya bukan ikhlasin handphonenya sih Bang datanya itu loh yang penting kan bener-bener apalagi kalau nggak lo backup ya itu dia iya 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 Dego gue bro di pengalaman hidup lu itu bro ya maksud gue itu dari di luar sisi keluarga apa yang menarik bro misalnya seorang Resmond yang orang banyak liat video lu tanpa suara kan istilahnya gitu ya men ya orang yang viral tuh yang memangnya tanpa suara iya yang drama apa yang gitu-gitu lah kan apa yang mungkin orang-orang belum tahu gitu responnya dulunya kayak gimana sih Resmond tuh apa ya kalau sekarang udah perawatan dengan udah glowing juga udah perawatan juga dari dulu jadi gue tuh dulu sebelum dari emang lu punya duit perawatan mahal bro ya perawatan jaskin kan 35 ribu oh gitu ya low budget pak iya iya low budget yang pake merkuri gitu ya iya yang sininya putih beda gitu ya malanya putih ya kan ini hitam iya 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 gimana dulu tuh gue juga di entertain oh lu sempet di entertain sempet di entertain 2013 gua Mbak Sandor pelajas Manggi oke itu dibawa sama Mbak Arjeti Bilbina oke Halo Mbak Arjeti oke gue dulu ikuti ya sempet main sinetron iklan-iklan sempet tuh di net tv di okejek gue udah yang kontrak selesai okejek okejek oh lu main di okejek oh okejek sebagai apa lu sebagai anak mahasiswa oh mahasiswa karena kalau okejek itu kan dia persesi persesi kan beda judul ya nah gua sebagai mahasiswa itu selesai ya itu gua langsung kerja di kereta api karena ibu gua tuh kayak mon ayu kerja kerja mak gue yang gitu kemarau lu kerja lu lu udah gua kuliahin mahal-mahal ijasa lu cuman buat gorengan doang nanti kerja lu kayak gitu kan capek ya Pak disuruh kerja terus gitu kerja ngelamar gua ngelamar lah di anak perusahaan KAI itu gua masuk pramugara udah tuh udah masuk gue kayak jualan bantal gua tuh tipikal yang awal tuh gengsian ini gua kulik ya gengsian jadi pramugara tuh yang pikiran gua oh iya kayak pesawat ya gitu kayak pesawat ee cuman greeting doang gitu kan ngantar penumpang ternyata enggak kita juga harus upselling juga kan direct selling sorry direct selling juga gitu kita jualan yang gue pertama di ospek gitulah masih pakai baju itu putih bawa bantal lu tau kelas ekonomi dulu dinis Pak Sundan dari Bandung dulu gua bedside di Bandung dari Bandung ke Surabaya jenis ekonomi wah segala kayaknya wangi-wangi tarahu 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 yang masuknya jadi buat warga Bandung yang pernah naik pas 9 tahun sendiri rasanya ya penumpang pada masa itu pada masa itu oke tapi sekarang udah bagus keretanya oh bagus sekarang ya udah bagus itu gua masuk 2017 belum sebagus sekarang terus gua bawa bantal yang segede gini nih suuh bantal kata gua ya Allah ini kerja gini amat gua gak pernah nih ngerasain kayak gini nih mau masuk bordes tur bantal itu buyar pak ngabrak itu pintu kereta diketawain satu gerbong satu gerbong isinya itu hampir seribu orang seribu orang satu gerbong ya karena kan eh enggak seribu deh seratusan jadi jadi kan dia bangkunya masih ada padapan iya 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 berdiri semua tuh kan apa orang pada berdiri enggak oh ini yang jauh ya jadi yang hadapan gini yang 90 derajat ya iya nggak salah yang gini duduk begini jadi enam enam sit gitu belum ada yang bawa anak gitu kan gua ngerasain tuh ada ketawain satu gerbong ya Allah anjir kerja bagi diamat gua nangis ya kan uh gua gak sanggup nih kayak gini jualan gitu gua gak pede gitu tapi gua ketemu nih sama temen gue sama-sama anak rantau dia dari Padang dia ceritalah dia udah ngelamar lu kan bukan anak rantau lu orang Jakarta iya kan gua tapi di Bandung biasanya oke sama-sama rantau doang gitu nah dia cerita kayak rantau ke Bandung aja bangga lu rantau nya Bandung coba dua jam Jakarta Bandung sebutnya rantau Pak oke 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 kan atau orang tua oke 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 bisa ya ngelesekin baja gitu, nah terus udah tuh dia cerita dia udah ngelamar gua juga rantau gua dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan rantau dong beda bro beda kabupaten beda kota Madia eh lagi taning ya udah nih cerita gua ngelamar sampai empat kali keempatnya baru terima tiga kali tiga terima bahkan ada yang ngelamar sekali salah satunya gue lamar sekali langsung diterima oh gue bersyukur disitu terus gue oke gue belajar belajar menghadapi ratusan karakter setiap hari ngelayanin ada yang cuma nanya doang ada yang marah-marah ada yang sok kaya sok punya duit tapi belinya cuman teh panas doang eh buat lu kalau lihat muka gue ada Pak gue dimarahin gitu tapi namanya kita lus sebagai pelayan ya itulah kesabaran orang kerja di dunia pelayanan tuh harus ramah dan senyum jadi kayak ya terima kasih ada gua ketemu salah satu artis itu musisi di ekonomi itu naik argo pariangan dia beli makam itu lagi rame ya kembalian seri iya kembali seribu rupiah gue kasih tuh ya gue memang maksud gue rame gitu makasih ya gitu dia komplain ke gue Mas pernah diajarin nggak tentang pelayanan yang terbaik kalau kembali tuh ngeliat matanya gitu loh gua kaget tuh iya pak artis top dulu artis band ternama tapi sekarang udah nggak dia mau balik ke Bandung gua masih inget wah enak Bandung nih band Bandung oke bukan band Bandung dia lagi ngatau dia lagi perjalan ke Bandung oke nah terus gue masih inget banget mukanya vokalis vokalis siapa bro ada deh ngulik terus ke media kan media memang tar naik nih pak masalah iya iya anda ini menghindari masalah terus ya iya lebih baik kita tapi hindari sih iya tapi 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 bini orang lo gandeng nggak ada masalah menteri lo gandeng eh tapi bapaknya hebat banget rawa banget tapi kan lu nggak berani gandeng Pak Prabowo kan enggak lah Pak takut Pak saya Pak menteri aja gua gemeternya Pak Bowo semandikan gitu ya udah ya Pak gitu ya enggak Pak Bowo welcome gua sebenarnya baik ya orang kan terlihatnya dia tegas gitu ya ini nih orangnya sebenarnya super bener yes of course yakin lu yakin ya kan gua kan kenal beliau lah sosok beliau itu boleh pak ketemu pak tapi dia jarang nonton YouTube di beliau itu tapi kan timnya ada iya 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 pelayanan itu kita bisa manfaat itu kita belajar karakter orang di kereta itu sangat banyak pelajaran sih menurut gue dari segi bisnis dari segi pelayanan pelayanan penumpang pelayanan kebersihan itu banyak banget ya itu gua terapin sampai kehidupan gue sekarang ketika gue makan di restoran atau di tempat baso pinggir jalan gue selalu kayak ngucapin makasih ya Bu gitu orang banyak semenjak lo viral gini banyak orang nggak yang udah mulai kenal lo gitu nama lo waktu itu gue sakit di rumah sakit nih lu bayangin lagi meriang ya di mocek ya kan ada ibu-ibu ngantar anaknya anaknya sakit nih anak lo sakit Bu sempet-sempet ya minta foto ya lu gimana dong gue kayak fans lu banyak mama banyak banget mama bala-bala gua mama semua mama muda iya mama muda enggak sih stw stw tapi gaul lo garap yang stw tuh enggak enggak kalau gue ntar makin diserbu tuh udah pakai banyak yang jina-jina-jina hari gini lo ngomongin aja lo bro gue penasaran isi DM lo tuh kayak gimana sih isinya orang-orang itu aduh yang DM-dm lo ini mah kepo lebih dari infotainment gue yakin ini banyak cewek-cewek sebenarnya fansnya dia ini banyak sih ada laki juga Pak serius loh serius laki demen nama lu agak geli sih gue sumpah HP saya begini Pak Oke hari aja ada yang mau sponsorin Pak iya 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 kan sponsorin Android atau iOS masa turun sih Pak oh bisa konten dong Pak gue belum melihat Apple ngendorse orang di Indonesia belum iya kan Android masih banyak lah ya Aduh kayak gini aja tapi gua filter si ada yang kayak gimana-gimana yang paling yang paling ekstrim bro misalnya isi DM lo ngajakin check-in goblok ngasih lo selimpa cowok 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 ngajakin lo udah lu kurang ajar lo gue keser banget sumpah sama orang itu influencer juga bukan influencer dia dia juga kayaknya orang-orang agak berbau politik ya oh iya orang politik cowok ngajakin lo check-in ketemu goblok ya lu ngajar gue pengen-pengen gue tampol orang itu asli siapa bro ada bang tapi udah gue delete gue udah goblok gue udah males Oh sudah orang politik nih Iya dia kayak agak berbau kesana tapi dia tuh di sosial media tidak menyebutkan orang yang lebih spesifik politik tapi agak kesana oke oke dan followersnya juga banyak 38 bisa nggak diintipin ke gue diintipin aja ya nggak usah ditunjukin kamera enggak lah orangnya enggak kan gue sebutin orang-orangnya nggak ada gue blok kan nggak gue sebutin mana ya privacy dia jadikan gue jualan parfum dia beli mau parfum gue nih ya kan kalau lu punya produk gua punya produk parfum 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 refill dan itu gue buat sendiri oke nah enak wanginya bro ya selera sih bawa nggak lu sekarang bawa sih Pak lu nggak bawa keluar kita kasih tahu di sini nggak bapak mah parfumnya udah jutaan saya cuma serah 10.000 dia emang ngecit terus dari tadi ya kan kita kasih tahu enak apa enggak kan gue mau gue review juga sekalian di sini gitu loh uangnya apa enggak enak makanan bambang gue berani lu marahinnya kalau ke temen luar gue nggak berani deh lu masuk kandang macen lu bener gue pikir ya gue dari ujung sana ya nggak bang gondrong ya gue dari ujung sana gue mikir gini anjir air di dudang podcast rumah singa minimalis kan ini ada singanya atau apa gitu kan gue diem aja di depan makanya gue hubungin bang gue udah nyampe nih gitu kan masuk aja anjir suruh masuknya ada singanya kagak gitu ya kan kita nggak ada yang tahu ya namanya orang-orang entertain itu kan suka satu kejutan ya kalau nggak kejutan kan nggak rame gitu nah terus nih gue kasih unjuk ya agak-agak tuh yang foto-foto seksi kayak gini laki cewek cewek ada mana-mana bro coba liat tuh gua bilang bini lu lu nggak apa-apa ya bini gua mah bebas gua bini gua sentil banget lagi ya teh coba liat bro tuh kayak gini bukan dia ngirimin foto apa ke lu gila gua hapus pak kan kalau yang kayak gitu-gitu sekarang dulu kan gue sendiri sampai orang ngirimin foto bugil DM DM ke lu gitu nggak bugil sih lebih kayak promosi gitu loh kayak orang yang cowo nih ngirimin ngirimin foto-foto seksi begini kenapa cowok sih bro lu kenapa disukain sama cowok gitu loh cowok profilnya dia ngirimin foto cewek Oke jual gitu jual diri gue kayak ngebaca geli nih apa maksud lu gue buaya gitu gitu kan gue pecinta gitu misal pecinta yang suka jajan gitu kan ini apa sih kan nggak jajan itu kan sama-sama kalau mau bukan bayar kan kayak salah satu nih ini nggak usah gua sebutin ya kita nggak sebutin ya awak awak ya itulah ya anonim lah ini ini nih gila 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 bahasa Arab deh bahasa Arab ini rusak orangnya jadi nggak bagus mana lagi ya kayak emang cerita positif ini bu kita juga nggak bisa telah mentah-mentah sih di depannya positif orang-orang belakangnya belangsang nih tuh Hai oke Hai mak ya kode gitu kan ada gitu cuma gue kayak aduh lu salah orang gitu ya 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 ini udah gua udah gua blok apa udah gua apa sekarang ini tuh dulu gua masih megang sendiri ya dan ini sekarang ya megang tuh bukan gue jadi sekarang gua lebih kayak penyokap gue oke lu percaya nggak nyokap lu baca gimana gua begitu enggak kalau sebuah sekarang mainnya kayak gue posting gitu kan gue lagi kerja udah adik gue posting Instagram gue makanya sekarang yang menurut gue cewek oke itu kan adik gue juga suka ngepaca ih geli banget sih Mas gitu ya udah biarin aja namanya kita udah di dunia dan yang aneh-aneh banyak laki-laki sih nggak terlalu banyak tapi ada yang lebih frontal ya dong dia ngeliat cuma seragam doang lumakan tuh seragam tuh bener gak sih ya lumakan tuh seragam dia ngeliatin gambar seragam kan emang rata-rata itu gua nemuin ketemu temen-temen gue influencer tuh ya mereka juga diserbu karena temen gue influencer itu ada yang berseragam juga kan yaitu isi DM keren banget keren pakai seragam gini-gini segala macam ada ya ya Nah sekarang tuh gua tuh lebih ke nyokap gue sih kayak megang segi ada endorse kayak apa segala macam semua masuk di nyokap gue dan gue nggak tahu nominalnya berapa gue cuma kalau ma mau ini ma mau visit misalkan minta uang udah gue boleh nggak gue tahu berapa sih biasanya lo dibayar buat endorse itu bro produk gitu misalnya per konten gitu dulu awal viral gue terserah ya lu percaya apa nggak ya gue buka free free oke free terus ada yang masuk ya kasih produk aja gitu kan ada konten gue sama emang gue joget-joget ke orang gila tapi naik itu free endorse fashion nah terus udah tuh gue naikin 100.000 150.000 terakhir gue konten itu dibayar 1 juta ya 1 juta produk salah satu produk makanan sehat brandnya juga terkenal sejuta ya buat di tiktok baru gue pakai 200 sisa 800 terus bokap gue sakit gue kasih itu sakit bokap gue tuh dia tuh nggak ngeluh ke anaknya udah mah berangkat jemput ke kampung karena bokap gue udah pensiun di kampung dibawa ke Jakarta insyaallah duit mah ada aja after dari situ bang walauhi itu masuknya lebih lebih yang gue kasih iya iya terus wah gue sampe kepikir gini oh rejeki gue nih sekarang emang niat gue gue ada di manfaatnya di keviralan gue ya gue untuk orang tua gue untuk penambahan ekonomi orang tua gue udah semua duit endorsean masuk alhamdulillah sekarang gue udah jadi BA salah satu produk kan skincare yang terkenal lah gitu itu semua masuk ke nyokap gue gue tidak minta sepeserpun lumayan 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 berapa sih penghasilan lu dari content creator lu ntar ketahuan mulik aja nih iya range-nya lah range-nya misalnya sekitar berapa range-nya aja gue jadi BA di atas 200 sebulan 10 juta gede amat gak ada oh belum ada belum masih 50 juta iya oh itu berapa kali post kontrak 6 bulan 6 bulan maksudnya dalam sebulan berapa kali posting sebulan tuh tiga kali posting cukup tiga kali posting cukup tiga kali oke oke lumayan dong di atas gaji KAI dong iya tapi kan kita bukan saya punya cicilan pak niat saya cuma satu oke gua mau lunasin tuh riba-riba tuh gua nyesel iya 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 bener iya ngapain sih lu riba-ribaan iya kan pak pandemi nih pandemi kita ya tau sendiri kan dulu gua dena perusahaan kan ada pemotongan kan dan gua salutnya kereta api ya buat pemimpin yang sekarang itu dia tidak memphk-kan karyawannya dia tetap mempertahankan tapi tetap kita harus bersyukur dong apa yang kita dapet iya dong karena pandemi kan kita gak ada penghasilan iya semuanya gitu kan pesawat nah gak ada kan yaudah gua syukur inikmat tapi cicilan gue nih gitu yaudah top up dapetnya sekian top up dapetnya sekian oh anda ini korban juga pinjol nih pinjol entah sih korban pinjol juga jangan-jangan enggak ya top up dapet sekian terus kayak aduh gua kayak aduh udah pusing deh gua gaji tapi sisanya cuma sedikit gitu kan eh gua viral deh gini udahlah gua niat gua gua mau nutupi semua cicilan gua gua mau hidup ya respon apa adanya oke yang lu mau makan warteg apa iya sih apalah orang sekarang ini apa ya sorry bro ya pasaknya lebih besar dibanding tiang yang banyakan gitu loh belum mampu beli mobil ini beli mobil yang ini pengen penampilan gitu kan ya gua kesitu sih makanya sekarang gua kayak gua dulu dapet endorse dapet itu gua selalu nge-keep sendiri gitu gua cuma ngasih orang tua gua tapi ketika gua satu yang dimana ada bokap gua butuh dana buat bawa ke Jakarta dan itu memang keluarga gua lagi gak ada duit sama sekali itu gua cuma ada 800 udah mah bismillah bawa aja gitu masalah gua besok gua gak ada yang tau after dari itu dua hari kemudian gua dapet tawaran dan itu lebih dari itu itu yang gua kayak wah alhamdulillah ya lu kerja capek kalo udah diruduin orang tua pasti ada jalan iya pasti pasti kalo lu yakinin itu dan itu akan semakin besar itu kemungkinannya untuk terjadi nah ya kalo gua ngeliat gini KAI itu mulai ada transformasi positif tuh jaman semenjak apa Pak Jonan tuh ya iya dia kan mulai banyak transformasi tuh nah bro gua pengen nguji lu nih sebagai karyawan KAI ada games lah pertanyaan kan buat lu ini tes tes awasannya karyawan KAI jadi kalo tidak bisa jawab tolong dievaluasi nih Pak Menteri orang ini Pak kan UKWnya banyak Pak divisinya banyak Pak ya maaf aja kalo gak tau kan tapi gitu loh kita tes dulu kita tes dulu kan belum betul gak tau eh tapi bukan Pak Jonan juga pemimpinnya sekarang juga baik enggak maksud gua dimulai transformasi positif kan mulai jaman itu iya nah sekarang di bener ini kalo yang sekarang dia berani lu utamakan keselamatan oke yang sekarang karena kan sekarang banyak anjlokan kan dia paling marah itu pak naik gaji dong ini gaji ini naikin udah tadi mulih buji bapak mulu bukan pak saya emang jujur sekarang aku jujur gitu lu pikirin ya lu pikirin lu naik kereta lagi enak-enak terus anjlok di dalam itu itu keselamatannya gak ada dong bener-bener bro gitu kalo yang sekarang tuh dia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan itu gua setuju kenyamanan juga penting tuh iya kan kalo kereta api insya Allah keselamatan jarang lah ya kecelakaan mah ya jarang jarang lah ya tinggal bicara manajemennya dirapiin lagi aja kan sama kebersihan bro kebersihan tuh penting banget gua kereta api dulu kan jorok banget men sorry ya memang bener begitu gua udah ngalamin gua buka toilet hmm harta karun siapa nih yang tertinggal gak di flush air gak ada tapi gua gak bisa pikir ya itu orang akal sehatnya tuh dimana lu tinggal flush aja gitu loh misalnya gak di flush dan lu dulu tukang bersihin dong mau gak mau dengan lu eh mau gak mau iya kan gua sampe gitu mau gak mau iii bener gak sih oke bro kapan tanggal jadi hari KAI tanggal 21 September luar biasa deh iya 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 stasiun KAI tertua di Indonesia dimana di Semarang dong pertama kali oh iya iya oke eh bener gak sih pak mohon maaf ya kalo salahnya apa ya tapi bener loh kereta api pertama itu di Semarang di ini stasiunnya stasiunnya di Ambarawa oke 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 nanti jawabnya belakangan ya oke bener gak nih lu jangan diem di wajah tuh udah penuh lu lalu apa nama perusahaan KAI sebelum menjadi KAI wih banyak pak tapi yang gua tau PJKA PJKA oke sebelum PT KAI oke oke ya dia ngikutin perkembangan ya apa nama terongan KAI terpanjang di Indonesia aduh Sasak Saat Sasak Saat Sasak Saat terongan Sasak Saat oke dimana tapi ada terongan hijau ada terongan Sasak Saat yang terpanjang dimana itu kan sebuah monumental juga loh terongan gitu ke Bandung pak yang arah dari Jakarta ke Bandung itu panjang oke disitu? iya terongan Sasak Saat oke bentar bentar gak bentar biar yang menjawabnya benar apa gak menjawabnya kalo ada nonton dia malu banget gue sebala jam hei ya kalo salah kan caranya bener kan lo mohon maaf ya manusiawi ya kan terus apa nama kereta yang melawayani rute terpanjang di Indonesia kereta banyak pak Argo Bromo Anggrek ada Bima yang paling panjang paling panjang ujung ke ujung ujung ke ujung oke keretanya paling panjang enggak yang rutenya paling panjang rute jalan treknya atau ya treknya trek paling jauh kali iya bukan gerbongnya paling panjang ya trek paling jauh ada Argo Bromo Anggrek Argo Bima itu kan dari Jakarta ke Surabaya oke sampe Surabaya mentok tuh ya Surabaya Pasar Turi ya iya Gumbeng dan Turi Turi kan kan tau juga gue salah stasiun lalu gini bro terus ya kira-kira dia menjawabnya lumayan lah lumayan ya weh biar netizen yang menjawab dia bener apa salah kalau diserburel fans gue eh atau dia perlu baca-baca lagi dan memahami apa sejarahnya dimana tempat lo bekerja gitu loh bro jangan gandeng-gandeng doang gitu loh maksud gue lu belajar juga secara protokol kan lu bro di KI ya iya sih anjir malu aja iya kan oke bro ini penutup terakhir lah ya pengalaman yang paling berkesan di hidup lo nih bro ya yang paling lucu dan paling berkesan di konten lo itu apa konten bareng emak gue bareng nyokap iya kenapa karena nyokap gue itu orangnya bukan benci tampil yang kalau ibi gue sekarang kan yang lu jeburin nyokap lo ya bro iya gue jeburin keuntungan pak konten dia pikir konten nyokapnya di jeburin gue nyoba-nyoba nih kehabisan ide konten ah gue kali aja sama nyokap gue naik oke 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 naik lumayan engagementnya iya 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 tapi ada satu yang belum gue sampe jadi ya itu umroh sih nyokap gue tuh punya tabungan umroh karena karena anaknya kesulitan jadi dipake ke gue semua nah buat travel-travel umroh silahkan di hubungi nih Resmon siapa tau dia bisa bikin konten gandeng disitu di Mekah dikepret siapa tau raja salman lo mau gandeng gitu kan langsung kan tapi bener sih dikubur lo yang ada langsung cita-cita gue kalo anak untuk bales budi orang tua menurut gue gak akan bisa sih bener dong gue selalu kayak mau menyenangin aja orang tua gue itu yang belum gue tercapai sih oke oke ada pesan-pesan gak bro buat para konten-konten kreator yang baru buat para-para konten kreator yang baru silahkan kalian mengadu kreativitas kalian jangan saling menjatokan karena gue ada nih beberapa akun-akun fake yang gue cari tau itu konten kreator juga oh gode-godein lo bukan menjatokan oh dia pake buzzer-buzzer gitu ya memicu memicu biar video gue tuh ke takedown tapi enggak dong kenapa sih ya gak tau sekarang gini orang kalo konten yang sudah turun itu kan dia berarti oh ini lagi naik ini ini ah kontennya biasa aja oh gue jatohin nih ada dong kayak gitu apaan sih orang mikirnya begitu ya nah itu gue cek tuh sama temen gue orang IT selesai selesai oh ini mah aku ngasih ini ada oh ternyata ini yaudah gue diemin aja gue gak pernah meladeni orang-orang yang kayak konten gambur mutu gak berdidik segala macem ya lu ngapain ngeliat konten gue buktunya muncul di FYP lu gitu ya iiii karena lu suka gitu-gituan kan itu kan alugaritma bro kita suka yang gitu ya muncul itu kan gitu lu ngapain ngeliatin konten gue setiap muncul komennya itu mulu dan beberapa orang ya lima akun ini bahasanya sama bego gak sih oke oke itu youtuber? artis? influencer baru lah kayak gue gini oke konten-konten kreator gitu ya kontennya gandeng juga? gak mau komen oh persaingan antar konten gandeng gak mau komen tapi kan banyak tuh kan konten gandeng scan tapi kan lu udah daftar kaki kan mister gandeng itu udah daftar kaki sudah daftar kaki sudah daftar kaki cuma banyak yang bilang gini banyak konten gandeng tapi lu cuman ngambillah cuma satu orang nih objeknya cuman lu dan siang digandeng kalo gue kan gak lebih ke semuanya iya suasananya karena menghargai orang yang ada di sekitar iya 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 lihat seperti apa ada di situ gitu-gitunya bukan cuma menghargai sih orang kan pengen tau juga kan iya pengen tau juga kayak gitu kan kiri seperti apa tiba-tiba gandeng terus ada orang lewat kan ada tuh konten gue yang iya nanti orang lain yang lewat malah ada yang liat nah itu kan gue gandeng tuh iya seee itu dia kayak sebelah kayak seorang mau ngelola jadi dia yang bingung kan itu itu seninya di situ bro gue thank you banget ya bro siap ini mudah-mudahan jadi apa ya maksud gue jadi sebuah ya motivasi lagi buat temen-temen juga yang akhirnya ngeliat ngeliat perjalanan hidup lu iya dan lain-lain lah semoga bisa nambahin hal-hal positif lah buat kawan-kawan gak ada yang macem-macem kan kita diskusinya gak ada tapi tadi aja pak kan gak ada bicara politik kita kan gue pesen dia sih tidak ada bahasa politik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah